Video ini adalah untuk Anda yang mempunyai rasa sakit atau tidak nyaman di bahu ketika mengangkat tangannya ke atas ya. Jika mengangkat segini nggak apa-apa, tapi begitu mengangkat full sakit, nah, tonton video ini lebih lanjut. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini, saya akan memberikan tips-tips simple yang bisa Anda gunakan untuk mengurangi rasa sakit dan nyeri di bahu Anda ketika mengangkat tangan ke atas ya. Secara garis besar, ada dua penyebab utama rasa sakit di akhir gerakan ini, yaitu kekakuan pada otot pundak atau kekakuan pada otot sayap. Jadi pertama-tama, saya akan memberitahu Anda gimana cara ngebedain kakunya dari mana, dan begitu udah ketemu kakunya dari mana, saya akan ngajarin Anda cara melemaskan otot tersebut sehingga bisa mengurangi rasa sakit di bahunya ya. Oke, dua otot utama penyebab kekakuan di akhir gerakan. Otot pundak atau upper trapezius, dan otot sayap atau back atau otot latissimus dorsi. Cara paling gampang untuk mengetahui kakunya dari mana adalah dengan dipegang atau dipencet. Otot yang kaku itu bakal sakit ketika ditekat. Jadi saya mau Anda coba tekan di otot pundak bandingin kiri dan kanan, dan tekan di otot sayap bandingin kiri dan kanan ya. Jadi di pundak sini, dan di back di sayap sini ya. Atau jika ada orang lain, bisa disuruh coba tekanin dan dilihat ada yang sakit atau tidak. Ingat, otot yang sakit adalah otot yang kaku. Oke, itu cara pertama dengan dipegang. Selain dipegang, kita juga bisa mengetahui otot mana yang kaku berdasarkan rasa sakit Anda. Oke, jadi ketika Anda ngangkat tangan ke atas dan Anda ngerasain sakit, sakitnya itu di mana? Apakah di atas sini, ataukah di bawah sini? Jika rasa sakitnya di atas sini, kemungkinan besar penyebabnya adalah otot pundak. Jika rasa sakit atau ketariknya di bawah sini, maka penyebabnya adalah otot sayap atau otot backnya. Nah, jadi dengan dua cara tadi, misalnya kalau rasa sakit di bahu Anda disebabkan oleh pundak, otot pundaknya dipencet, sakit, dan ketika Anda ngangkat, sakitnya itu di sini. Jika penyebab rasa sakit di bahunya itu dari otot back atau sayap, maka pas dipencet, sakitnya di belakang, bukan di pundak. Dan pas ngelakuin gerakannya, berasa ketariknya, atau ngeganjelnya itu di bawahnya. Nah, setelah Anda menemukan otot mana yang penyebab kekakuan Anda, sekarang saya akan ngajarin Anda cara ngelemesin otot ini dengan menggunakan Rehabilitation Ball. Oke, berikut adalah videonya. Dengan Rehabilitation Ball, kita mau menekan dan merilis otot upper traps ini ke temboknya. Jadi, untuk rilis ini kita butuh tembok yang 90 derajat atau yang letter L ya. Jadi, kita mau nunduk dikit, kemudian mau dorong otot upper trapsnya ke tembok dan cari tempat yang sakit. Oke, ketemu tempat yang sakit, tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang. Kemudian, ketika sakitnya berkurang, Anda mau tekan lagi sampai berasa sakit lagi ya. Jadi, konsepnya sama, kita mau tekan 2-3 kali di tempat yang sama, kemudian cari beberapa tempat yang sakit. Ini kurang lebih posisinya dari belakang, jadi butuh tembok yang 90 derajat atau yang bentuk L, kemudian mau nunduk dikit dan tekan upper trapsnya ke temboknya. Oke, di otot latissimus dorsi, terutama di bagian dekat bahunya, dekat ketiak, kita mau cari tempat yang sakit dan tekan. Tahan sampai sakitnya berkurang, kemudian tekan lebih kencang lagi ya. Jadi, di titik yang sakit, kita mau tekan sekitar 2-3 kali, dan kemudian kita mau mencari 2-3 titik yang sakit di otot-otot latissimus dorsinya ya. Ini dari angle lain, jadi di bagian dekat ketek di belakang, Anda mau tekan ke tembok kerada miring seperti ini ya. Oke, jadi tinggal ditaruh di belakang ketek, kemudian tekan ke tembok. Seharusnya, sehabis melakukan gerakan ini, gerakan overhead Anda dan rasa ketarik di bagian sayapnya itu berkurang ya. Selain memakai bola, cara lain untuk ngelemasin otot ini adalah dengan meminta orang lain untuk menekan atau melemaskan otot yang kaku tersebut ya. Jadi, prinsipnya sama, kita mau mencari tempat yang sakit, ketemu tempat yang sakit, ditekan dan ditahan sampai sakitnya berkurang. Ketika sakitnya berkurang, Anda mau tekan lebih kencang lagi, jadi di satu titik Anda tekan 3 kali, makin lama makin dalam, kemudian cari beberapa titik yang sakit ya. Kemudian, sehabis dilemesin ototnya, kita mau coba lagi cek gerakannya, apakah ada perubahan atau tidak. Jika memang rasa sakit dan kekakuan Anda disebabkan oleh otot yang tepat, mestinya pergerakan Anda sekarang bisa lebih tinggi dan sakit di bahu Anda bakal berkurang dan enakan ya. Hal lain yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhannya adalah memberikan balsam koyo atau yang hangat-hangat di bagian otot yang kaku tersebut. Kalau kakunya dari pundak atau apple traps, ya taruh yang hangat-hangatnya di pundak. Kalau yang penyebabnya adalah di lats atau di bag, tentu saja taruh koyonya di bag sini ya. That's it for the video. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan jari di bahu Anda ya. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di TheIndoVisio.com. Okay? Thank you guys. Terima kasih telah menonton video ini.